Intro Ya pemirsa sebelum dialog kami lanjutkan berikut 10 makanan yang berbahaya dan harus menjadi perhatian masyarakat Ya itu tadi adalah 10 makanan yang dianggap berbahaya Mungkin kemungkinannya paling besar diantara makanan yang lain Saya ingin tanya dulu ke Pak Tulus dulu tadi Pak Tulus kalau kita cermati jenis-jenis makanan tadi Makanan yang bisa kita temui baik di street food, di jalan-jalan Maupun di makanan yang di mal-mal gitu ya di supermarket Kita sebagai konsumen kan kadang-kadang apakah perlu penegasan gitu ya Apakah sudah pasti yang di mal ataupun supermarket itu lebih aman dibandingkan dengan street food Apakah sudah bisa kita ambil patokan seperti itu Tadi seperti kata Pak Iskandar sebenarnya yang lebih pasti adalah yang kemasan Kalau kemasan kan controllable artinya badan POM khususnya dia punya proses produksi yang jelas Lewat registrasi di badan POM kemudian pengawasan dan segala macam Itu memang logikanya seperti itu ya Daripada yang street food yang memang kita tahu semualah siapa yang mengawasi Sudah ada ya Pemerintah kayaknya nggak mungkin sampai ke level bawah itu nggak mungkin Jadi memang dari sisi situ memang lebih safety ya Tapi kan tidak kemudian kita harus motlak kemudian harus kemasan Ya karena kan nanti mungkin timbangan ekonomi dan segala macam Tapi ini kan sebenarnya tugas pemerintah untuk yang non-kemasan itu juga dibina selain diawasi ya Bagaimana membuat makanan itu lebih aman lebih sehat itu kan mesti ada pembinaan Tetapi kan masalahnya kalau menjelang ramadhan atau pas ramadhan itu kan makanan street food itu dadakan Tiban gitu ya Tiban dia hanya membuat pada saat itu saja nanti kalau barang selesai ya dia selesai Nah ini jadi apa memang tingkat kesedutannya lebih tinggi Tapi kalau kita bicara safety apakah yang dijual di toko-toko atau di pinggir jalan Tapi kalau dia kemasan yang ada expirernya ada kode produksinya itu memang di atas kertas itu jauh lebih aman Karena kalau tidak dia nanti pabriknya pasti diproses pidana ditutup dan segala macam Tapi kalau yang kaki lima-kaki lima itu kan sekali lagi itu tidak ada yang mengawasi Jadi pas Egan menanyakan ke Pak Tulus Pak Maruzuki langsung spontan tuh geleng-geleng Setuju tidak apa menurut Anda tidak menjamin begitu kalau di toko-toko lebih aman Setuju sekali dengan Pak Tulus bahwa tapi saya juga tidak setuju bahwa makanan yang di pertokohan-pertokohan itu dijamin aman Tidak juga ya Kenapa tuh Pak Maruzuki Karena bisa saja dia ambil dari produk yang tidak benar kemudian dikemas dengan baik Tetapi secara faktualnya dia menggunakan bahan-bahan kimia tadi Tetapi memang selayaknya idealnya adalah kita memilih bahan-bahan yang berkemasan Yang jelas kode produksinya ML, DL, kemudian PIRT Jadi produksi industri rumah tangga juga harus ada kemasan seperti itu Jadi kita bisa yakin bahwa bahan makanan tersebut terbuat dari bahan yang segar, bahan yang baik Dan tidak mengandung campuran bahan-bahan berbahaya Dan ini berarti berpaling kepada kecerdasan konsumen lagi dong kalau begitu ya Tidak bisa membedakan mana yang asli dan benar gitu ya Kecerdasan dan juga ini sebenarnya ketika menjelang Ramadan atau selama Ramadan itu memang pengawasannya harus ditingkatkan oleh badan pemerintah juga di nasi sehatan Karena gini selain makanan yang diduga tadi mengandung kimia tertentu Tapi juga banyak makanan yang menjelang kadaluarsa Nah kaki industri-industri besar ini kan ketika menjelang Ramadan ketika permintaan tinggi Dia kayak cuci gudang Mumpung, mumpung hubung Dan mesin stok gitu ya Stok, stoknya dipewari semua Tau-tau kadal luarsa begitu ya Dia sudah mendekati ke luarsa Mungkin memang belum sampai ke tanggal luarsa Misalnya kurang seminggu lagi ya Atau kurang dua minggu Padahal itu mesinnya idealnya sudah ditarik dari pasaran Tapi ternyata masih dijual Dan itu bisa saja di supermarket- supermarket juga seperti itu Coba cermati ketika ada discount di supermarket Makanan minuman kalau diberikan discount Itu saya pernah cek Itu karena sudah mendekati kadal luarsa Sudah mendekati expired Memang belum Masih kurang seminggu atau dua minggu Padahal idealnya itu sudah ditarik Tapi itu penting ya Banyak sekali orang yang berbelanja Ibu-ibu rumah tangga gitu Lupa untuk mengecek kadal luarsa Mereka tahu bahwa mereka harus mengecek Tapi terkadang suka lupa Main ambil aja gitu Penting gitu ya Mengecek kadal luarsa Tangga kadal luarsanya Kemudian karena ibu-ibu rumah tangga namanya ya Apalagi kalau udah diskon gitu ya Perbedaan harga sedikit saja Memilih perbedaan harga yang lebih murah gitu Seperti itu Ini memang wajar sekali dalam masyarakat Tetapi kita harus mendidik masyarakat Harus cerdas Harus bisa memilih dan memilah Makanan apa yang sehat Yang baik dan sehat bagi tubuhnya dia Baik ini kan Masyarakat yang cerdas Mungkin untuk mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat juga Pak Marzuki bisa menyebutkan begitu Dampak-dampak dari yang khususnya tadi Banyak kan dari 10 jenis itu Rodamin Zat pro-arma dan lain-lain Jadi rodamin Tapi kita dibahasnya nanti Pak Marzuki Di segmen berikut ya Maaf saya tahan Karena kita harus jeda dulu Nanti kita akan membahas Apa saja nih dampak-dampak Dari zat-zat kimia ini Begitu Baik pemirsa Langsung akan kembali Saya jeda berikutnya Terima kasih